Penghalang cahaya hitam itu seperti sangkar besar, menjebak Ji Tian Xing di dalamnya. Aura iblis tak berujung mengalir turun, mengisi seluruh bola cahaya hitam dan menenggelamkan sosok Ji Tian Xing. Aura iblis mengandung rasa dingin yang menusuk tulang dan kekuatan korosif yang kuat. Meskipun tubuh Ji Tian Xing telah ditempa ribuan kali, kekuatan fisik dan pertahanannya jauh lebih unggul dari para ahli Divine Prima pada level yang sama. Namun, setelah terinfeksi oleh Aura iblis, dia masih merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya, dan kulitnya menghitam. Dia dengan cepat menyalurkan kekuatannya dan memadatkan perisai dengan vital essence miliknya yang agung untuk melindungi tubuhnya. Namun, perisai vital essence tidak dapat menahan korosi dari Aura iblis. Itu diam-diam menipis, dan kekuatannya dengan cepat melemah. Ji Tian Xing harus terus mengkonsumsi daya untuk mempertahankan perisai vital essence. Bahkan jika Raja Iblis Liefeng tidak menyerang, esensi vitalnya akan habis setelah berada dalam Aura iblis paling lama dua jam. Teknik rahasia apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Dia sedikit terkejut dan bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, Tawa mengejek Raja Iblis Liefeng datang dari Aura iblis gelap di belakangnya. Hahaha, Ji Tian Xing, aku sudah lama memperhatikanmu, dan aku sudah melakukan banyak persiapan sebelum menyerang. Saya telah menyiapkan Dark Age dengan hati-hati untuk Anda. Selama Anda terjebak di dalamnya, tidak mungkin Anda bisa melarikan diri. Apakah Anda panik? Apakah kamu takut? Jangan khawatir, saya akan membiarkan Anda perlahan merasakan rasa sakit dan keputusasaan. Jelas, area gelap dengan radius 10 mil ini adalah kandang kegelapan yang disebutkan oleh Raja Iblis Liefeng. Ini adalah teknik rahasia Divine Prime dari para iblis. Itu sangat merepotkan untuk dilakukan, dan itu membutuhkan esensi darah dari ratusan pengorbanan, serta banyak sumber daya. Namun, begitu kandang kegelapan berhasil dilakukan, kekuatannya menjadi sangat menakutkan. Ji Tian Xing tiba-tiba mendengar suara Raja Iblis Liefeng. Dia tanpa sadar menoleh dan melihat ke belakang, matanya tajam saat dia mencari di sekitar. Namun, hanya ada kegelapan tak berujung di belakangnya. Tidak ada orang sama sekali. Bahkan jika dia menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki, dia tidak dapat menemukan tubuh Raja Iblis Liefeng. Karena itu, bahkan jika dia ingin melawan, tidak mungkin dia bisa melakukannya. Kandang gelap, saya ingin melihat berapa lama teknik rahasia Anda yang disiapkan dengan cermat dapat menjebak saya. Ji Tian Xing mengangkat alisnya, matanya menunjukkan semangat juang yang pantang menyerah. Cahaya dingin melintas di telapak tangannya, dan pedang gelap muncul dari udara tipis. Itu adalah pedang naga hitam. Sembilan naga langit melonjak. Ji Tian Xing tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas aura pedang dingin sepanjang 40 meter, dengan keras menebas kegelapan di depan. Pedang es raksasa menyala dengan cahaya pedang yang menyelaukan, meledak dengan kekuatan yang tak terkalahkan dan menakutkan. Itu menembus selubung kabut iblis hitam pekat dan menebas ke kedalaman kegelapan. Namun, pedang ini menebas udara dan tidak memotong apapun sama sekali. Dalam sekejap mata, cahaya pedang yang dingin dan menyelaukan itu ditelan oleh kegelapan dan menghilang. Penjara kegelapan masih utuh, dan tidak ada reaksi sama sekali. Melihat pemandangan ini, Ji Tian Xing segera mengerutkan kening, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku menebas dengan pedangku, tapi tidak ada reaksi sama sekali. Mungkinkah penjara kegelapan ini menjadi susunan yang besar? Ji Tian Xing samar-samar merasa bahwa tidak mungkin menghancurkan penjara kegelapan dengan teknik pedang yang kuat. Dia dengan cepat melepaskan perasaan spiritualnya dan dengan hati-hati menyelidiki situasi di sekitarnya, mencoba menemukan petunjuk tentang penjara kegelapan dan menemukan petunjuk untuk memecahkan susunan itu. Sayangnya, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun setelah mengamati sebentar dengan indera spiritualnya, dia juga tidak dapat melihat bagaimana susunan itu dibangun. Hasil ini membuatnya semakin bingung, dan dia berpikir, tidak. Dengan pencapaian saya dalam Array Dao, bahkan jika saya tidak dapat memecahkan semua Array Tianyuan, saya harus dapat menemukan petunjuk. Setidaknya saya bisa mendeteksi keberadaan Array dan merasakan kekuatan Array. Raja Iblis Liefeng juga berada di panggung Tianyuan, dan tidak mungkin baginya untuk mengatur susunan tingkat jiwa. Jika penjara kegelapan ini adalah Array Tianyuan, saya seharusnya dapat menemukan petunjuk. Mungkinkah ini bukan Array yang besar? Saat Ji Tianxing menganalisis dengan tenang, ejekan Raja Iblis Liefeng datang dari kegelapan di belakangnya. Haha, Ji Tianxing, aku tahu kamu ahli dalam Array Dao dan pandai memecahkan Array besar. Tapi Anda tidak akan pernah bisa memecahkan penjara kegelapan saya. Bagaimana cacing manusia tercelah sepertimu bisa memahami keajaiban teknik rahasia rasku? Mendengar kata-kata percaya diri dan bangga Raja Iblis Liefeng, Ji Tianxing segera yakin bahwa penjara kegelapan bukanlah susunan besar, tetapi teknik rahasia ras iblis. Selain itu, dia telah menunggu Raja Iblis Liefeng berbicara lagi. Ketika suara Raja Iblis Liefeng terdengar, dia telah mengayunkan pedang naga hitam dengan kecepatan kilat dan menebas kegelapan di belakangnya. Swosh! Pedang emas raksasa muncul dari udara tipis, meledak dengan kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya, dan menebas kegelapan seratus meter di belakangnya. Namun, kegelapan itu kosong, dan hanya ada kabut iblis gelap dalam jumlah besar. Pedang emas raksasa menebas masa kabut iblis gelap dengan ledakan teredam, dan segera ditelan oleh kegelapan tanpa batas tanpa menimbulkan reaksi apapun. Tidak peduli seberapa kuat teknik pedang Ji Tianxing, itu tidak dapat mengancam Raja Iblis Liefeng. Rasanya seperti dia telah meninju kapas dengan seluruh kekuatannya. Raja Iblis Liefeng tertawa dan berkata dengan nada mengejek dan mengasihani, hahaha. Cacing bodoh, kamu benar-benar ingin mengambil kesempatan untuk menyerangku secara diam-diam. Saya sudah berubah menjadi energi iblis tak terbatas dan bergabung dengan penjara kegelapan. Di penjara kegelapan ini, aku adalah penguasa yang tak terkalahkan. Hidup dan matimu ada di tanganku. Wajah Ji Tianxing menjadi lebih suram, dan aura pembunuh di matanya menjadi lebih kuat. Dia diam-diam menyingkirkan pedang naga hitam dan bertanya dengan suara rendah, Raja Iblis Liefeng, apakah kamu berani melawanku dengan adil dan jujur, dasar pengecut. Suara Raja Iblis Liefeng terdengar dalam kegelapan di atas kepalanya. Ji Tianxing, jangan mencoba membujukku. Ini konyol. Saya tidak perlu menunjukkan diri saya, saya juga tidak perlu melawan Anda. Aku hanya perlu menjebakmu di penjara selama dua jam. Setelah dua jam, Yuan sejati Anda akan habis, dan Anda tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Pada saat itu, Anda akan berada di bawah belas kasihan saya. Ji Tianxing diam-diam mendengarkan kata-kata Raja Iblis Liefeng, tetapi dia tidak marah dan masih bisa tetap tenang. Dia menganalisis informasi penting dari kata-kata Raja Iblis Liefeng. Mengingat sifat ras Iblis yang kejam dan haus darah, jika Raja Iblis Liefeng ingin membunuhku, dia tidak akan mengatakan begitu banyak omong kosong kepadaku. Sepertinya tujuannya bukan untuk membunuhku, tapi untuk menangkapku. Ji Tianxing mengingat sesuatu. Kembali di sekte pilar langit, ketika Kaisar Iblis Kuno baru saja menembus segel, dia mengatakan sesuatu. Kaisar Iblis Kuno telah mengatakan bahwa garis keturunan Dewa Pedang di tubuhnya adalah pengorbanan terbaik yang dapat membantu memulihkan vitalitasnya dengan cepat. Memikirkan hal ini, dia kira-kira bisa menebak tujuan Raja Iblis Liefeng. 642. Ji Tianxing sudah menebak niat Raja Iblis Liefeng. Namun, dia tidak bisa melarikan diri dari kandang kegelapan atau melawan Raja Iblis Liefeng secara langsung. Tak berdaya, dia hanya bisa terbang ke depan dengan sekuat tenaga. Dia ingin bergegas ke tepi kandang kegelapan dan mencari cara untuk memecahkan penghalang. Namun, setelah terbang lebih dari 10 mil dalam kegelapan, dia masih tidak bisa mencapai tepi kandang kegelapan dan kembali ke tempat asalnya. Kali ini, Ji Tianxing benar-benar kehabisan akal. Dia hanya bisa mengedarkan energinya untuk menahan erosiki iblis dan mencoba yang terbaik untuk memikirkan cara untuk melarikan diri. The Dark Cage memiliki radius 10 mil. Tidak peduli teknik pedang apa yang saya gunakan, saya tidak dapat menghancurkan sangkar. Karena teknik pedang tidak berguna, saya hanya bisa mencoba harta sihir itu. Ji Tianxing bergumam pada dirinya sendiri dan segera mengeluarkan segel emas persegi dari cincin interspatialnya. Ini adalah segel emas Tuan Domain dari Tuan Domain Tianchen dan harta sihir tingkat jiwa yang disempurnakan oleh Kaisar sendiri, segel pegunungan dan sungai. Ji Tianxing tidak pernah menggunakan Cell of Mountains and Rivers sejak dia mendapatkannya. Kali ini, dia ingin menguji kekuatan segel pegunungan dan sungai dan melihat apakah itu bisa membantunya melarikan diri dari kandang kegelapan Raja Iblis Liefeng. Memegang segel gunung dan sungai di tangan kirinya, dia melambaikan tangan kanannya dengan ekspresi serius dan menggunakan teknik rahasia untuk mengontrol kekuatan segel gunung dan sungai. Ketika tangan kanannya menembakkan sinar esensi sejati ke segel pegunungan dan sungai, seluruh segel emas itu segera meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Swash! Cahaya keemasan yang menyilaukan menyebar dan membentuk perisai cahaya keemasan setinggi 5 meter yang menyelimuti Ji Tianxing dan melindunginya. Cahaya keemasan mengandung kekuatan suci dan kuat yang segera menghilangkan kegelapan dan memblokir erosi Ki Iblis. Ji Tianxing hanya merasakan tekanan tiba-tiba berkurang dan demoniki yang tak ada habisnya di dalam sangkar tidak bisa lagi menyentuhnya. Pada saat ini, suara Raja Iblis Liefeng datang dari awan Ki Iblis 100 meter di belakangnya. Eh, harta karun macam apa ini? Nada Raja Iblis Liefeng penuh kejutan dan jejak ketakutan. Ji Tianxing mencibir dan berteriak dengan nada dingin, tentu saja itu harta yang akan merenggut nyawamu. Saat suaranya jatuh, tangan kanannya membentuk segel misterius dan menyuntikkan sejumlah besar esensi sejati ke dalam segel pegunungan dan sungai. Membuka. Ji Tianxing tiba-tiba berteriak dengan dingin, mengaktifkan segel pegunungan dan sungai untuk melepaskan cahaya keemasan menyilaukan yang menutupi langit. Cahaya keemasan yang menyilaukan memadat menjadi pilar cahaya besar yang meledak dengan keras ke dalam kegelapan di belakangnya. Ledakan. Pilar cahaya emas sepanjang 100 meter membawa kekuatan penghancur saat menembus lapisan kabut Iblis dan menghantam penghalang cahaya hitam di tepi sangkar. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar dan bergema keras di langit yang gelap. Beberapa retakan besar muncul di dinding kandang, menyebar ke segala arah. Seluruh kandang kegelapan mulai bergetar hebat, seolah-olah tidak mampu menahan beban dan akan runtuh kapan saja. Di penjara kegelapan, Ki Iblis dan awan hitam bergejolak dengan hebat. Raja Iblis Liefeng segera meraung panik. Bagaimana ini mungkin? Kamu reptil rendahan? Bagaimana kamu bisa mengguncang sangkarku? Jitiansing melihat bahwa kekuatan Sail of Mountains and Rivers memang kuat, dan matanya dipenuhi dengan kegembiraan. Ketika saya menggunakan segel pegunungan dan sungai untuk pertama kalinya, saya hanya menggunakan 10% dari kekuatannya, dan itu cukup untuk mengguncang seluruh kandang kegelapan. Dia tidak ragu untuk menggunakan teknik itu lagi, melepaskan True Origin yang bahkan lebih agung dan menyuntikannya ke dalam Sail of Mountains and Rivers. Tiba-tiba, segel pegunungan dan sungai melepaskan cahaya kemasan yang lebih menyilaukan, yang memadat menjadi pilar cahaya kemasan yang bahkan lebih menakutkan. Ledakan. Pilar cahaya emas sepanjang 200 meter langsung menembus kegelapan tanpa batas, dan sekali lagi menghantam penghalang kandang kegelapan. Di tengah kebisingan yang memekatkan telinga, sebuah lubang besar meledak terbuka di penghalang cahaya hitam, dan retakan padat muncul. Pilar cahaya emas melewati lubang dan menghilang dalam sekejap mata. Namun, retakan di sekitar lubang dengan cepat meluas dan meluas, menyebabkan seluruh kandang kegelapan berada di ambang kehancuran. Melihat kandang kegelapan akan pecah, Raja Iblis Liefeng tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya dan meraung dengan marah. Bajingan, bajingan kecil, bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri dari penindasan saya. Lusinan awan iblis yang tersembunyi dalam kegelapan segera berkumpul dan memadat menjadi binatang humanoid setinggi 100 meter. Itu adalah binatang raksasa yang ditutupi sisik hitam pekat. Anggota tubuhnya sangat tebal dan kokoh, dan kepalanya besar. Mulutnya lebar dan rata, dan ada beberapa baris duri tajam di punggungnya. Selain itu, ia memiliki ekor mirip buaya yang besar, yang ditutupi duri hitam. Binatang humanoid yang tampak ganas ini adalah bentuk sebenarnya dari Raja Iblis Liefeng. Itu meraung dengan marah dan menerkam Jitiansing secepat kilat, melambaikan sepasang cakar raksasanya dan menghancurkannya. Cakarnya seukuran bangunan dua lantai, dan cakar hitamnya cukup tajam untuk menghancurkan gunung setinggi 1000 meter. Jika Jitiansing terkena cakar besar, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Namun, Jitiansing tidak mundur. Dia menatap Raja Iblis Liefeng dengan dingin, dan sekali lagi mengaktifkan kekuatan segel pegunungan dan sungai. Bayangan naga pegunungan dan sungai. Segel pegunungan dan sungai sekali lagi melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan, yang terkondensasi menjadi bayangan tombak emas sepanjang 300 meter. Itu meletus dengan kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya dan meledakkan Raja Iblis Liefeng. Raja Iblis Liefeng merasakan kekuatan menakutkan dari bayangan tombak emas. Tubuhnya langsung gemetar, dan matanya membelalak ngeri. Dia tanpa sadar berhenti menerkam dan ingin menghindari pemboman bayangan tombak emas. Namun, dia terlalu dekat dengan Jitian Singh, dan kecepatan bayangan tombak emas terlalu cepat. Semuanya sudah terlambat. Kabum! Suara gemuruh meledak dan bergema keras di kandang gelap. Bayangan tombak emas yang kuat langsung menembus cakar besar Raja Iblis Liefeng dan meledakkan bahu kirinya yang tebal dan kokoh yang tertutup sisik. Raja Iblis Liefeng segera diledakkan dan dibanting ke penghalang kandang kegelapan. Ledakan! Dalam suara keras yang tumpul, dark light barier hancur dan benar-benar runtuh. Bahu kiri Raja Iblis Liefeng dan terbang keluar dari kandang kegelapan, menghilang ke langit. Kandang kegelapan akhirnya hancur berkeping-keping, berubah menjadi kisetan yang menutupi langit dan bumi, menyebar ke segala arah. Raja Iblis Liefeng menjerit kesakitan. Darah hitam menyembur keluar dari lukanya. Dia jatuh dari langit dan menabrak hutan lebat. Suosh! Tubuh Jitian Singh melintas. Dia melewati kisetan yang bergulir dan terbang kembali ke hutan. Dia melihat ke bawah ke hutan dan melihat Raja Iblis dari Liefeng terbaring menyedihkan di hutan, masih meronta. Senjata magis tingkat jiwa memang kuat. Ini adalah pertama kalinya saya menggunakannya. Saya belum menguasai teknik rahasia, namun saya sudah bisa melepaskan serangan yang begitu kuat. Saya tidak hanya menghancurkan kandang kegelapan, tetapi saya juga melukai para Raja Iblis Liefeng yang berada di tahap asal langit level 7. 643. Sail of Mountains and Rivers adalah harta sihir tingkat jiwa. Hanya pembangkit tenaga listrik di tahap kultifasi roh yang dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Selain itu, untuk sepenuhnya mengontrol segel pegunungan dan sungai, seseorang harus menguasai mantra kontrol yang sesuai. Ketika Kaisar memberikan segel pegunungan dan sungai kepada Ji Tian Xing, guru kekaisaran memberinya pengantar singkat tentang harta sihir tingkat jiwa. Mantra adalah kekuatan yang berada di atas seni bela diri. Senjata dan peralatan di bawah level Tianyuan hanya bisa disebut senjata. Hanya harta sihir tingkat atas Tianyuan yang dapat memobilisasi kekuatan langit dan bumi yang dapat disebut instrumen ajaib. Hanya harta sihir tingkat jiwa yang lebih kuat dari instrumen sihir yang bisa disebut harta sihir. Di benua Tianyuan, setiap harta sihir tak ternilai harganya. Mereka langka dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Selain itu, setiap harta sihir memiliki mantra kontrol rahasia yang sesuai. Sayangnya, Kaisar hanya memberikan segel pegunungan dan sungai kepada Ji Tian Xing dan tidak memberinya mantra yang sesuai. Namun, bahkan jika Ji Tian Xing tidak memiliki mantra dan hanya bisa menggunakan segel pegunungan dan sungai untuk melakukan serangan sederhana, itu masih sangat kuat. Dia sudah puas, dan diam-diam merencanakan di dalam hatinya bahwa di masa depan, dia pasti akan menemukan kesempatan untuk meminta segel pegunungan dan sungai dari Kaisar. Raja Iblis Liefeng, sudah waktunya kamu mati. Ji Tian Xing menatap Raja Iblis Liefeng dengan dingin dan menuangkan Vital Core ke dalam Sail of Mountains and Rivers lagi. Dia siap untuk membunuh Raja Iblis Liefeng dalam satu pukulan. Meskipun dia tidak memiliki mantra, mengaktifkan kekuatan Sail of Mountains and Rivers secara paksa akan menghabiskan banyak Vital Core. Namun, dia tidak peduli. Selama dia bisa membunuh Raja Iblis Liefeng, itu akan sia-sia tidak peduli berapa banyak Vital Core yang dia konsumsi. Namun, pada saat ini, di langit di atas hutan ribuan meter di belakangnya, seringai mengejek tiba-tiba terdengar. Raja Iblis Liefeng, kamu bahkan tidak bisa mengalahkan cacing di level 3 tahap Tian Yuan. Beraninya kamu melapor ke Raja Iblis. Huh, pantas saja suku Liefeng semakin lemah dan lemah. Dengan kemampuan dan trik Anda, Anda harus kembali ke Gurun Utara. Jangan mempermalukan suku kami. Itu adalah suara laki-laki yang sedikit tajam. Kata-katanya penuh dengan penghinaan dan penghinaan yang tidak terselubung. Jitian Xing segera mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat ke belakang. Di langit di belakangnya, seorang priaklan Iblis Kurus mengenakan jubah merah darah sedang berjalan mendekat. Setan laki-laki tampak sedikit aneh. Kulitnya pucat dan tidak berdarah, seperti mayat. Rambut merah gelapnya sepanjang pinggang diikat menjadi tiga kepang. Beberapa taring terlihat di mulutnya yang rata dan darah menetes darinya. Meskipun Iblis laki-laki ini mempertahankan wujud manusianya, dia tetap terlihat ganas dan menakutkan. Jitian Xing juga dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan dan aura orang ini bahkan lebih tak terduga daripada Raja Iblis Liefeng. Kewaspadaan melintas di matanya saat dia untuk sementara mengabaikan Raja Iblis Liefeng yang terluka parah dan menatap ria berjubah darah itu. Pada saat ini, Raja Iblis Liefeng juga terbang ke langit dan berubah menjadi pria botak kekar. Seluruh tubuhnya berlumuran darah iblis gelap dan ada lubang berdarah besar di lengan kirinya. Seluruh lengan kirinya terkulai dan tidak bisa bergerak. Meski begitu, auranya masih garang dan ganas. Dia menatap ria berjubah darah dengan mata merah darah dan berteriak dengan suara rendah, Suekian Jiang, seberapa baik suku sayap darahmu. Bukankah kamu juga diusir dari Blood Cloud Valley dan mengembara di Icefield selama bertahun-tahun. Selain itu, Ji Tianxing menjadi sasaran saya terlebih dahulu. Semuanya harus yang pertama datang, pertama dilayani. Sebelum Raja Iblis Liefeng menyelesaikan kata-katanya, dia diinterupsi oleh pria berjubah darah, Suekian Jiang. Dia mendongak dan tertawa dan berkata dengan nada menghina, hahaha. Benar, pertama datang, pertama dilayani adalah aturan default. Tapi Anda sudah bergerak dan Anda gagal menjebak Ji Tianxing. Sebaliknya, Anda terluka olehnya. Karena Anda tidak berhasil, saatnya bagi saya untuk bergerak. Raja Iblis Liefeng, kamu menyingkir. Sekarang, saya akan membiarkan Anda melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana saya akan menangkap Ji Tianxing dan bagaimana saya akan mempersembahkannya kepada Yang Mulia, Raja Iblis, dan menerima hadiahnya. Raja Iblis Liefeng sangat marah dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Tapi kekuatannya lebih lemah dari Suekian Jiang dan sekarang dia terluka parah, tidak mungkin dia berselisih dengan Suekian Jiang. Dia mengertakan gigi dan mundur ke langit yang jauh untuk menyaksikan pertempuran. Dia mengertakan giginya dan berteriak, Suekian Jiang, jika bocah ini tidak memiliki senjata ajaib, aku pasti sudah menangkapnya. Karena kamu sangat percaya diri, aku ingin melihat apa artinya kamu harus melawan senjata ajaibnya. Raja Iblis Liefeng mengambil keputusan. Setelah Suekian Jiang terluka oleh senjata ajaib, dia akan membalas budi dan menertawakannya. Pada saat itu, dia akan mengembalikan kata-kata Suekian Jiang kepadanya. Namun, Suekian Jiang menyeringai dan mengungkapkan cibiran sombong. Raja Iblis Liefeng, apakah kamu ingin melihatku mempermalukan diriku sendiri? Hahaha, aku diam-diam telah menonton pertempuran begitu lama. Jika saya tidak memiliki kepercayaan diri penuh, mengapa saya menunjukkan diri saya? Saat dia berbicara, telapak tangan Suekian Jiang melonjak dengan cahaya berdarah, dan sebuah gulungan tua muncul begitu saja. Itu adalah gulungan merah tua yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui, dan sepertinya itu memiliki sejarah ribuan tahun. Permukaan gulungan itu penuh dengan retakan, dan ada beberapa celah yang tidak beraturan, seolah-olah akan pecah dengan satu sentuhan. Namun, gulungan compang kemping inilah yang secara samar memancarkan kekuatan jahat yang sangat mengejutkan. Ji Tian Xing mencoba menyentuhnya dengan indera spiritualnya, dan langsung pusing oleh bau darah di gulungan itu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa gulungan yang sangat tua itu juga pasti harta ajaib. Benar saja, setelah Raja Iblis Liefeng melihat gulungan kuno itu, dia langsung terpana, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Apakah ini gulungan dari tahun itu? Peninggalan Kaisar Darah yang mulia, gunung mayat dan peta lautan darah. Suara Raja Iblis Liefeng bergetar, penuh keterkejutan dan jejak kecemburuan. Sue Tian Jiang menganggup dan menyeringai, benar. Ini adalah senjata ajaib yang secara pribadi disempurnakan oleh kakek buyut saya, Kaisar Darah yang agung. Dalam perang ribuan tahun yang lalu, Kaisar Darah jatuh, dan peta gunung mayat dan lautan darah hilang. Namun, ayah saya dan saya menghabiskan lebih dari 200 tahun, dan hampir mencari di seluruh gurun utara, dan akhirnya menemukannya. Dengan senjata ajaib ini di tangan, saya bisa mengendalikan kekuatan mengerikan, dan menciptakan gunung tulang putih dan lautan darah yang tak terbatas. Mengapa saya khawatir tidak dapat menghidupkan kembali suku sayap darah? Ketika Sue Tian Jiang berbicara tentang asal-usul dan kekuatan gunung mayat dan peta laut darah, dia sangat bangga, dan bisa dikatakan bersemangat tinggi. Raja Iblis Liefeng menatap gunung mayat dan peta lautan darah, dan tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia sadar kembali. Dia menganggup dengan sedih, dan berkata dengan suara rendah dan kering, Sue Tian Jiang, tidak heran kamu begitu sombong. Kamu tahu bahwa bocah itu memiliki senjata ajaib untuk melindunginya, dan kamu masih berani menyerangnya. Haha, saya tidak menyangka Anda benar-benar menemukan gunung mayat dan peta laut darah yang legendaris. Kamu menang, Anda menang, dan Ji Tian Xing adalah milik Anda. Munculnya gunung mayat dan peta laut darah benar-benar menghancurkan harapan Raja Iblis Liefeng, dan dia terkejut sekaligus cemburu. 644. Raja Iblis Liefeng yang terluka parah pergi. Hanya Ji Tian Xing dan Sue Tian Jiang yang tersisa di langit di atas hutan manggu. Ji Tian Xing diam, diam-diam mengamati Sue Tian Jiang. Percakapan antara Sue Tian Jiang dan Raja Iblis Liefeng membuatnya memahami banyak informasi. Dia baru menyadari bahwa ada banyak orang yang ingin menangkapnya sebagai tumbal kepada Demon Emperor. Itu pasti bukan hanya Raja Iblis Liefeng dan Sue Tian Jiang. Bahkan ada lebih banyak pembangkit tenaga Raja Iblis yang mengawasinya dalam kegelapan. Dan Sue Tian Jiang di depannya bukan hanya Raja Suku Sayap Darah, tetapi juga keturunan Kaisar Darah. Yang paling penting, Sue Tian Jiang memiliki harta karun yang disebut peta laut darah gunung mayat. Dia belum menemukan cara untuk mengontrol segel pegunungan dan sungai, tetapi Sue Tian Jiang jelas memahami peta lautan darah gunung mayat dengan sangat baik. Dia pasti bisa melepaskan kekuatan yang lebih kuat. Memikirkan hal ini, Ji Tian Xing tidak ragu untuk mengepakkan sayap emasnya, meledak dengan kecepatan tercepat, dan melarikan diri ke arah barat laut. Suara mendesing. Dia berubah menjadi pita emas, langsung menembus langit, dan terbang ribuan meter jauhnya. Namun, Sue Tian Jiang sudah siap, dan mengejarnya sambil menyeringai. Hahaha, bajingan kecil, tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk lari sekarang? Sue Tian Jiang mengguncang jubah merah darahnya, berubah menjadi cahaya berdarah, dan menyusul Ji Tian Xing dalam sekejap mata. Peta laut darah gunung mayat. Sue Tian Jiang meraung, dan mengaktifkan sejumlah besar kekuatan iblis, dengan gila-gilaan menyuntikannya ke peta laut darah gunung mayat. Tiba-tiba, gulungan kuno dan lusuh itu terbuka, mekar cahaya berdarah yang menutupi langit. Us! Cahaya berdarah merah gelap memancarkan bau darah yang memuakkan, mewarnai separuh langit menjadi merah, langsung menutupi radius 20 mil. Dalam sekejap mata, langit dan bumi dalam radius 20 mil ditutupi oleh cahaya darah, berubah menjadi lautan darah yang tak terbatas. Langit dan bumi menghilang, dan hanya ada warna merah tua tak berujung yang tersisa antara langit dan bumi. Bahkan hutan luas di bawahnya terendam oleh lautan darah. Puluhan ribu pohon yang menjulang tinggi terkorosi menjadi debu oleh lautan darah. Gelombang darah bergulir dan menyapu langit, seperti tembok tinggi, dengan keras menekan Jitiansing. Pada saat kritis, dia tidak ragu untuk mengaktifkan kekuatan segel pegunungan dan sungai, memadatkan cahaya emas ilahi menjadi perisai. Suwa! Perisai cahaya kemasan berbentuk oval menyelimutinya, melindunginya dengan erat. Satu demi satu, gelombang besar datang menerjang dan menamparkan perisai cahaya kemasan, membuat dentuman teredam. Golden Light Shield bergetar di bawah serangan itu, dan retakan perlahan muncul di permukaannya. Jitiansing tidak dapat terbang di udara dan segera tersapu ke lautan darah oleh gelombang besar, tenggelam dan naik turun dalam air darah yang tak ada habisnya. Hanya pada saat ini, dia menyadari bahwa kerangka yang menutupi langit dan bumi melonjak keluar dari kedalaman lautan darah yang tak terbatas, dan semuanya menyerbu ke arahnya. Dia buru-buru menggunakan esensi sejatinya dan mengaktifkan segel pegunungan dan sungai untuk melepaskan seberkas cahaya kemasan ke arah kerangka yang padat. Peng-peng-peng! Di tengah serangkaian suara teredam, puluhan ribu kerangka putih diubah menjadi ampas oleh pilar cahaya emas dan tersebar di lautan darah. Namun, setelah pilar cahaya kemasan menghilang, lautan darah masih bergelora. Ampas tulang yang hancur itu, sekali lagi terkondensasi menjadi kerangka yang tak terhitung jumlahnya, menyerbu tanpa rasa takut. Dalam sekejap mata, puluhan ribu kerangka putih menenggelamkannya, menumpuk menjadi gunung kerangka putih. Kerangka putih dengan gila-gilaan menyerang perisai cahaya emas, membuat perisai itu berderak dan bergetar. Jitiansing tidak dapat melarikan diri dari lautan darah, dan hanya bisa terus menyuntikkan esensi sejati ke dalam segel pegunungan dan sungai untuk mempertahankan perisai cahaya emas. Sue Kianjiang menginjak gelombang darah di udara, dengan tangan di belakang punggungnya, jubah merah darahnya berkibar, mengungkapkan aura seorang ahli yang mendominasi dan percaya diri. Wajah pucatnya mengungkapkan cibiran puas, dengan suara rendah dia berteriak, Jitiansing, kamu telah jatuh ke lukisan laut darah gunung mayatku, bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri. Izinkan saya memberi anda nasihat, lebih baik jika anda menyerah berjuang dan dengan patuh menyerahkan segel emas. Jika tidak, saya tidak keberatan membunuh anda dan melahap garis keturunan Kenshin anda. Jitiansing masih berjuang di lautan darah, dengan sengit melawan pengepungan pasukan kerangka. Mendengar kata-kata Sue Kianjiang, dia meraung dengan suara rendah, Sue Kianjiang, Kaisar Iblis Kuno memerintahkan untuk menangkapku sebagai pengorbanan, beraninya kau membunuhku. Apakah anda tidak takut dieksekusi oleh Kaisar Iblis Kuno? Sue Kianjiang tiba-tiba tertawa menghina, hahaha. Bajingan kecil, apa menurutmu aku sebodoh yang lain? Saya memiliki lukisan laut darah gunung mayat, dan saya dapat menggunakan harta ini untuk menyempurnakan garis keturunan Kenshin anda, dan dengan cepat mencapai alam kultifasi roh. Pada saat itu, saya akan menjadi Kaisar Darah yang baru, dan memerintah suku yang tak terhitung jumlahnya di Gurun Utara. Hati Jitiansing tergerak, saat dia samar-samar memahami sesuatu, dan terus mengaum, hef. Angan-angan, bahkan jika anda mencapai alam kultifasi roh, dapatkah anda menguasai suku lain? Di seluruh Gurun Utara, apakah tidak ada ahli tingkat Kaisar? Hanya ada dua, Sue Kianjiang berseru, tapi tiba-tiba berhenti. Dia segera bereaksi, dan mencibir menghina. Haha, kamu bajingan kecil, kamu masih ingin menipuku. Karena kamu sangat keras kepala, aku akan memenuhi keinginanmu, dan mengubahmu menjadi genangan darah sekarang. Sue Kianjiang berkata sambil melambaikan telapak tangannya dengan tatapan ganas, dan menunjukkan keterampilan kuno dan misterius. Saat telapak tangannya menggambar lintasan misterius, dia mengendalikan kekuatan lukisan laut darah gunung mayat, dan seluruh laut darah segera melonjak. Setelah beberapa nafas, pusaran air besar dengan radius seribu meter muncul di tengah lautan darah, dan berputar dengan cepat. Swash, Swash, Swash. Pusaran darah besar berputar dengan cepat, dan air laut di sekitarnya terbang ke langit, secara bertahap membentuk dinding gelombang darah. Kekuatan melahap yang mengerikan yang tampaknya mampu menelan langit dan bumi meletus dari pusaran air, dan segera menyelimuti Ji Tianxing. Tiba-tiba, dia tanpa sadar terbang ke pusaran air besar. Pusaran air mengandung kekuatan pencekik yang mengerikan, dan begitu dia tertelan ke dalam pusaran air, dia akan segera dicekik berkeping-keping. Pada saat hidup dan mati, Ji Tianxing tidak ragu untuk menghonsumsi 50% dari kekuatannya, dan mati-matian mengaktifkan Sail of Mountains and Rivers. Bayangan naga pegunungan dan sungai. Dengan raungan marahnya, segel pegunungan dan sungai tiba-tiba meluas 10.000 kali lipat, dan menjadi seukuran rumah. Setiap garis di segel pegunungan dan sungai dapat dibedakan dengan jelas, dan itu mekar dengan cahaya kemasan suci yang menutupi langit, dan memadat menjadi bayangan tombak yang besar dan menakutkan. Itu adalah bayangan tombak sepanjang seribu meter, seperti naga emas, mengandung kekuatan untuk menghancurkan segalanya dan menghancurkan langit dan bumi. Ang! Bayangan tombak naga benar-benar membuat raungan naga yang realistis, dan dengan keras meledak ke pusaran air besar di tengah lautan darah. Pada saat ini, Ji Tianxing tidak ragu untuk mengaktifkan kekuatannya hingga batasnya, dan akhirnya menampilkan 30 persen kekuatan Sail of Mountains and Rivers. Ledakan! Dalam suara keras yang memekakan telinga, bayangan tombak naga sepanjang seribu meter dengan keras meledak ke pusaran air laut darah, dan pusaran air itu runtuh di tempat, menggulung gelombang darah yang mengerikan. Pusaran air itu hancur berkeping-keping, dan gelombang besar menyebar ke segala arah, segera membalikkan seluruh lautan darah. 645 Pusaran air di tengah lautan darah runtuh, dan kekuatan ganas menyebar ke sekitarnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, seluruh lautan darah benar-benar kacau dan hancur berantakan. Di tengah gemuruh yang keras, gelombang mengerikan menggulung lautan darah, dan retakan besar muncul. Darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari celah itu, dan kekuatannya juga cepat terkuras. Melihat pemandangan ini, wajah Sue Kian Jiang langsung berubah. Dia kaget dan meraung marah. Bajingan, dasar reptil terkutuk, beraninya kau menghancurkan pusaka keluarga raja ini. Di mata Sue Kian Jiang, peta laut darah gunung mayat Kaisar Darah adalah harta keluarganya, sangat berharga dan kuat. Harta karun ini adalah harapannya untuk menerobos ke alam pemurnian roh dan merevitalisasi suku sayap darah. Tapi sekarang, Ji Tian Xing telah memecahkan celah di gunung mayat dan lukisan lautan darah. Hatinya sangat sakit hingga hampir berdarah. Ji Tian Xing mengabaikannya dan terbang ke celah tanpa ragu. Uus! Dengan kilatan cahaya kemasan, Ji Tian Xing melewati celah dan akhirnya melarikan diri dari lautan darah. Dia kembali ke hutan lebat, dan sekali lagi melihat hutan hijau gelap dan langit di atas kepalanya, dia hanya merasa sangat akrab. Pada saat yang sama, Sue Kian Jiang menyingkirkan peta laut darah gunung mayat, dan memegang gulungan tua itu dengan kedua tangan, memeriksanya dengan cermat. Melihat retakan sepanjang jari pada gulungan itu, seluruh wajahnya terdistorsi karena sakit hati. Peta laut darah gunung mayat sudah sangat tua, dan sekarang dengan retakan, tidak hanya kekuatannya sangat berkurang, tetapi juga membutuhkan banyak upaya dan sumber daya untuk memperbaikinya. Ah ah, Ji Tian Xing, bajingan kecil, aku akan mencabik-cabikmu. Sue Kian Jiang meraung dengan marah, memasukkan peta laut darah gunung mayat ke dalam cincin spasial, dan dengan gila-gilaan bergegas menuju Ji Tian Xing. Kekuatan Ji Tian Xing telah habis lebih dari setengahnya, dan kekuatan bertarungnya sangat lemah, dan wajahnya sepucat kertas. Dia tidak ingin terjerat dengan Sue Kian Jiang, dan segera mengepakkan sayap emasnya untuk melarikan diri. Sue Kian Jiang mengejar tanpa henti, berubah menjadi bilah cahaya berwarna darah yang melesat melintasi langit, dan memulai pengejarannya secepat kilat. Hanya dalam beberapa saat, Sue Kian Jiang telah menyusul Ji Tian Xing. Jarak antara keduanya dipersingkat menjadi sekitar 300 meter. Melihat ini, hati Ji Tian Xing terbakar kecemasan, dan di saat putus asa, dia tidak punya pilihan selain menggunakan teknik rahasia pedang terbang. Desir. Dia mengaktifkan embryo pedang di tubuhnya dan itu terbang keluar dari tubuhnya, berubah menjadi pedang emas sepanjang 3 meter. Kemudian, dia menginjak pedang emas raksasa itu dan terbang ke arah barat laut secepat yang dia bisa. Kembali ke kota roh raksasa, Ji Tian Xing pernah mengandalkan teknik rahasia ini untuk melarikan diri dari kejaran dewa roh raksasa. Pada saat itu, Juling Shen telah setengah langkah ke alam pemurnian roh dan jauh lebih kuat dari Sue Qian Jiang. Bahkan Juling Shen tidak bisa mengejar Ji Tian Xing, bagaimana Sue Qian Jiang bisa menyusulnya. Dalam sekejap mata, jarak antara Ji Tian Xing dan Sue Qian Jiang telah meningkat beberapa ratus meter. Setelah seratus napas waktu, Ji Tian Xing telah meninggalkan Sue Qian Jiang lebih dari 10 mil jauhnya. Tidak lama kemudian, sosoknya menghilang ke awan di atas hutan, benar-benar melarikan diri dari kejaran Sue Qian Jiang. Sue Qian Jiang dipenuhi dengan kengganan saat dia mengejar selama seperempat jam, tetapi pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Dia berdiri di langit, terengah-engah, dan mengutup dengan marah, Ji Tian Xing. Bajingan sialan, lain kali aku melihatmu, aku pasti akan mengambil nyawa anjingmu. Setelah meraung beberapa patah kata, amarahnya sedikit meredah, dan dia berbalik dan terbang menjauh. Di malam hari, Ji Tian Xing akhirnya bergegas kembali ke Central State City dan kembali ke Monarch Mansion. Tidak lama setelah dia kembali ke Istana Tian Xing, Ji Kedan Yaner mendengar berita itu dan bergegas menemuinya. Melihat wajahnya yang pucat dan penampilannya yang kelelahan, keduanya langsung dipenuhi rasa khawatir dan buru-buru menanyakan apa yang terjadi. Kakak Tian Xing, apa yang terjadi? Mengapa wajahmu begitu pucat? Kakak Tian Xing, apakah kamu bertengkar dengan seseorang? Ji Tian Xing hanya memiliki 30% dari asal sejatinya yang tersisa, semangat dan kekuatannya sangat lemah, jadi kulitnya jelas tidak bagus. Dia membawa Ji Kedan Yaner ke ruang kerja, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Benar, dua hari ini aku bergegas antara Central State City dan Greenwood City, dan bahkan bertempur beberapa kali dengan orang-orang. Hari ini saya meninggalkan Greenwood City, dan dalam perjalanan kembali ke Central State City, saya disergap oleh para ahli ras iblis di hutan manggu. Ji Tian Xing memberikan penjelasan sederhana tentang apa yang telah terjadi. Ketika Ji Kedan Yaner mendengarnya, mereka menjadi semakin gugup dan khawatir. Apa, Anda disergap oleh para ahli ras iblis? Sisa-sisa ras iblis terlalu biadab. Mereka benar-benar berani masuk ke Central State, dan dengan tidak hati-hati mengejarmu. Ji Tian Xing mengangguk, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Kaisar Iblis Kuno memberi perintah, dan Raja Iblis di bawah komandonya keluar dengan kekuatan penuh, bersumpah untuk menangkapku dan memperbaiki garis keturunanku. Ras iblis datang dengan kekuatan penuh, dan banyak ahli Raja Iblis pasti datang ke negara bagian tengah, dan diam-diam bergerak. Mulai sekarang, kalian berdua harus berhati-hati, dan mencoba untuk tinggal di Istana Kaisar dan kota negara pusat. Jika tidak ada hal yang sangat penting, cobalah untuk tidak meninggalkan Central State City. Ji Kedan Yaner memahami urgensi situasi, dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ji Tian Xing mengingatkan dua hal lagi, dan kemudian memasuki ruang rahasia untuk berkultivasi dalam pengasingan. Dia duduk bersila di tengah ruang rahasia, memegang batu roh di masing-masing tangan, dan diam-diam mengedarkan asal sejatinya. Setelah siang dan malam mengedarkan True Origin-nya, True Origin-nya akhirnya pulih. Selanjutnya, dia membuka arai berat roh surgawi, dan menggunakan gravitasi yang kuat untuk meredam tubuhnya, dan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Ruang rahasia sudah kaya akan Spirit Key, dan dia memiliki sumber daya kultivasi yang melimpah, sehingga kemajuan kultivasinya secara alami cepat. Ditambah dengan efek kuat dari arai berat roh surgawi, tubuhnya terus-menerus mengeras dan menguat, dan kekuatannya meningkat dengan cepat. Kali ini, Ji Tianxing ingin menerobos ke tingkat keempat dari tahap asal surgawi sekaligus. Di utara kota kayu hijau, di rumah keluarga duanmu. Di istana yang megah, di kamar tidur yang luas dan mewah, Nyonya kedua sedang duduk di samping tempat tidur dengan linglung. Wajahnya sangat jelek, dan dia tampak seperti sedang patah hati. Mengingat cara duanmu Feiyu meninggal, dia diliputi kesedihan, dan dia menangis dengan ekspresi sedih. Feiyu ku yang malang, setelah menderita bertahun-tahun keluhan di rumah, saya akhirnya bisa mengangkat kepala, tetapi saya dibunuh oleh penjahat. Feiyu meninggalkanku sendiri, bagaimana aku bisa hidup di masa depan? Pelayan yang berdiri di samping dengan cepat mengeluarkan sapu tangan untuk menyeka air mata Nyonya kedua, dan dengan sabar menghiburnya. Nyonya, orang mati tidak bisa dihidupkan kembali, jangan terlalu sedih. Jangan khawatir, Tuhan akan segera mengetahui kebenarannya, menemukan pembunuh yang membunuh Tuhan muda kedua, dan membalaskan dendamnya. Nyonya kedua menggelengkan kepalanya, dan terisak dengan suara rendah, bahkan jika Tuhan dapat menemukan pembunuhnya dan membalaskan dendam Feiyu, lalu kenapa? Nyonya pertama selalu berselisih dengan saya, dan dia sudah lama ingin mencari kesempatan untuk mengusir saya dari keluarga. Sekarang Feiyu sudah mati, saya tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan. Nyonya pertama pasti tidak akan membiarkan ini pergi, dan pasti akan memperlakukan saya lebih keras. 646 Nada Nyonya kedua penuh dengan keputus asaan dan ketidakberdayaan. Dia tampak kehabisan akal dan berantakan. Dia tidak seperti Nyonya pertama, yang lahir di keluarga kaya dan berkuasa. Bahkan tanpa Duanmu Yulong, dia masih mendapat dukungan dari keluarga ibunya. Duanmu Feiyu adalah pendukungnya. Sekarang Duanmu Feiyu sudah mati, posisinya di keluarga Duanmu akan semakin rendah. Pembantu itu menghiburnya untuk sementara waktu, tetapi itu sia-sia. Sebaliknya, dia menangis lebih sedih. Pembantu ini bernama Yi Yi, ajudan terpercaya Nyonya kedua. Dia telah berada di sisi Nyonya kedua selama bertahun-tahun dan sangat dihormati dan dipercaya. Yi Yi melihat Nyonya kedua menangis putus asa. Setelah beberapa saat merenung, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan segera muncul ide. Nyonya, pelayan ini telah memikirkan seseorang yang dapat membantu Anda. Nyonya kedua mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Dia bertanya, siapa yang bisa membantu saya sekarang? Yi Yi berkata dengan ekspresi serius, Nyonya, apakah Anda lupa? Ayah angkatmu masih di Central Continency. Dia pasti akan mendukung Anda dan membantu Anda mengatasi bencana ini. Ayah angkat. Nyonya kedua tertegun. Dia dengan cepat menyeka air mata dari matanya dan mengangguk. Itu benar. Saya masih bisa meminta bantuan ayah angkat. Meskipun saya jarang menghubunginya setelah menikah dengan keluarga Duanmu, dia memiliki banyak trik. Tapi dia punya banyak trik di lengan bajunya. Dia pasti bisa membantuku menyingkirkan wanita jalang itu. Satu-satunya orang yang bisa mengancam saya adalah Nyonya pertama. Terlepas dari apakah Feiyu dibunuh olehnya atau tidak, dia tidak akan melepaskan kesempatan ini. Aku tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Saya harus mengambil kesempatan ini untuk mengambil inisiatif dan menjatuhkan Nyonya pertama secepat mungkin. Hanya dengan begitu saya dapat menghilangkan kekhawatiran saya. Nyonya kedua memiliki seseorang untuk diandalkan dan tulang punggungnya, jadi dia dengan cepat menjadi tenang. Dia berpikir sejenak dan kemudian meminta Yi Yi membawa pulpen dan kertas. Dia mulai menulis surat kepada ayah angkatnya. Setelah dia selesai menulis surat itu, dia menyerahkannya kepada Yi Yi dan menginstruksikan dengan nada serius, Yi Yi, segera atur orang yang dapat dipercaya untuk mengirim surat ini ke kota hantu bawah tanah di kota Benua Tengah. Sesuai perintahmu, Yi Yi mengambil surat itu dan segera membungkuk sebelum meninggalkan ruangan. Nyonya kedua memandang keluar jendela dengan ekspresi muram. Cahaya dingin melintas di matanya. Tangan dan kaki ayah angkat lumpuh dan kekuatannya terus menurun. Dia telah bersembunyi di kota hantu bawah tanah seperti pemabuk gila, mengacaukan hari-harinya. Tapi bagaimanapun, dia berpengalaman dan pandai menggunakan segala macam metode jahat. Dia pasti bisa membantuku menyingkirkan Nyonya pertama. Nyonya kedua hanyalah putri dari keluarga kecil saat itu. Selain sedikit cantik dan licik, tidak banyak hal lain yang menonjol darinya. Ayah angkatnya, Huoyan, telah memberikan banyak kontribusi untuk kemampuannya menaiki tangga sosial dan berhasil menikah dengan keluarga Duanmu. Banyak orang di keluarga Duanmu mengira setelah Nyonya kedua bangun, dia pasti akan membuat keributan besar dan menyebabkan kekacauan di kediaman. Duanmu Huang dan tetua lainnya telah melakukan persiapan yang diperlukan. Namun, dalam dua hari berikutnya, Nyonya kedua tidak menimbulkan masalah. Dia telah tinggal di kamarnya, menunggu. Larut malam di hari ketiga, pelayan Yi dengan cepat masuk ke kamar Nyonya kedua dan dengan hormat melaporkan berita itu. Nyonya, kakek Huo telah tiba. Dia menunggumu di ruang rahasia. Mendengar ini, roh Nyonya kedua tiba-tiba terguncang. Matanya berkilat dengan harapan. Ayah angkat akhirnya ada di sini. Yi, ikut aku ke ruang rahasia. Nyonya kedua membawa Yi keluar dari kamar. Mereka memasuki jalan rahasia yang menuju ke bawah tanah istana dan bergegas ke ruang rahasia untuk latihan. Tidak lama kemudian, mereka sampai di ujung lorong dan tiba di pintu sebuah ruangan batu. Yi, jaga di luar pintu. Nyonya kedua menginstruksikan. Dia mengangkat tangannya untuk membuka pintu batu dan memasuki ruang rahasia yang remang-remang. Ruang rahasia ini tidak besar. Radiusnya hanya 10 meter. Ada banyak susunan Tianyuan yang dipasang di dalamnya, yang sangat tersembunyi dan rahasia. Ruang rahasia itu kosong. Hanya ada meja giok putih dan dua bangku batu. Begitu Nyonya kedua memasuki ruang rahasia, dia melihat sosok hitam duduk di depan meja batu. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. Dia tidak tinggi atau kokoh. Bahkan, dia terlihat sangat kurus dan lemah. Pinggangnya bengkok, dan dia tampak sedikit ceroboh. Di bawah jubah hitamnya yang longgar, terlihat jelas bahwa dia kehilangan lengan kiri dan kaki kanannya. Rambutnya yang panjang dan berantakan menutupi separuh wajahnya. Separuh wajahnya terbuka. Ada dua bekas luka terangkat. Di rongga matanya yang sangat cekung, ada mata yang berkedip-kedip. Pria tua berjubah hitam itu duduk dengan tenang di dekat meja batu. Dia melihat ke bawah ke tangan kanannya. Di telapak tangannya yang kurus, ada ular api merah gelap sepanjang jari. Itu berputar dan menari dengan cara yang hidup. Nyonya kedua berjalan ke arah lelaki tua itu dan membungkuk dengan hormat. Dia memanggil, Ayah angkat. Pria tua berjubah hitam itu adalah suaminya, Huoyan. Huoyan tidak melihat ke atas. Dia masih menatap ular api di telapak tangannya. Dia berkata dengan suara rendah dan serak, Sutong, jika saya ingat dengan benar, Anda belum menghubungi saya selama sepuluh tahun, bukan? Mungkinkah Anda hanya memikirkan lelaki tua ini saat Anda dalam masalah? Mendengar ini, Nyonya kedua agak malu. Dia dengan cepat membungkuk dan menjelaskan sambil tersenyum, Ayah angkat, Kamu salah paham denganku. Sutong tahu bahwa Anda tidak suka berurusan dengan orang. Anda hanya ingin menghabiskan hari-hari Anda dengan damai, jadi Sutong tidak berani mengganggu Anda. Tanpa menunggu Nyonya kedua selesai berbicara, Huoyan memotongnya dan berkata dengan suara rendah, Tidak perlu menjelaskan. Jika aku menyalahkanmu, Aku tidak akan datang hari ini. Mendengar ini, Nyonya kedua merasa lega. Dia dengan cepat bertanya, Ayah angkat, Apakah itu berarti kamu setuju? Huoyan berkata dengan nada tenang dan acuh tak acuh, Tentu saja. Saya dapat membantu Anda menangani Nyonya pertama dan membantu Anda mengamankan posisi Anda sebagai Nyonya. Namun, Saya juga membutuhkan Anda untuk melakukan sesuatu untuk saya. Nyonya kedua menganggup tanpa ragu dan berkata, Jangan khawatir, Ayah angkat. Selama masih dalam kekuatan Sutong, Saya tidak akan menolak. Huoyan membalikkan telapak tangannya. Ular api di telapak tangannya menghilang dan digantikan oleh sebuah gulungan. Dia meletakkan gulungan itu di atas meja batu dan berkata kepada Nyonya kedua, Ayah angkat selalu ingin berurusan dengan masalah lama. Sekarang, Akhirnya ada kemajuan. Orang dalam potret itu telah datang ke kota Zongsu. Anda harus menemukan cara untuk menemukan orang ini dan menangkapnya untuk saya. Nyonya kedua buru-buru mengulurkan tangan untuk mengambil gulungan itu dan membukanya. Ketika dia melihat orang di potret itu, dia langsung terpana. Itu karena orang dalam potret itu adalah seorang anak laki-laki yang berusia 10 tahun lebih sedikit. Meskipun bocah itu masih muda, dia sangat tampan. Ada aura agung di antara alisnya. Jelas bahwa dia berasal dari latar belakang bangsawan. Terlebih lagi, meskipun dia adalah seorang manusia muda, dia memiliki rambut merah tua yang panjang. Ada juga tanda api merah di dahinya. Itu cukup eksotis. Meskipun Nyonya kedua bingung, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap potret itu sejenak, lalu dengan sungguh-sungguh menyingkirkan gulungan itu. 647. Enam hari berlalu dalam sekejap mata. Saat itu masih pagi dan kediaman raja sedamai biasanya. Di sebelah tenggara pegunungan, ada danau seperti cermin dengan radius 100 mil. Itu adalah danau awan yang anggun. Danau itu dikelilingi oleh pegunungan dan diselimuti awan. Air danau sangat jernih sehingga orang bisa melihat dasarnya. Itu berisi untayan energi roh lima warna yang membiaskan cahaya warna-warni, membuatnya tampak seperti mimpi. Danau ini adalah salah satu tempat indah di kediaman raja. Meski lokasi Graceful Cloud Lake agak jauh, selalu ada orang-orang dengan cerita yang datang ke sini untuk bersantai dan menikmati pemandangan. Saat ini, di bawah pohon berusia seribu tahun di tepi danau, berdiri seorang wanita cantik berbaju hijau panjang. Dia tinggi dan anggun, dengan wajah yang murni dan cantik. Meskipun dia tidak memakai riasan atau perhiasan apapun, itu tidak bisa menyembunyikan kecantikan alaminya. Terlebih lagi, dia memiliki temperamen yang mulia dan sopan, seperti anggrek di lembah kosong, tenang dan harum. Dia adalah ansuan, yang baru saja menjadi permaisuri surgawi belum lama ini. Seorang suan berdiri di bawah pohon kuno, matanya yang jernih menatap danau yang berkilauan. Ekspresinya setenang air, tapi ada sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut di wajahnya, menyebabkan rambutnya yang panjang bergoyang dan menari dengan lembut. Namun, danau yang indah ini tidak bisa menghilangkan kemurungan di matanya atau kemurungan di hatinya. Dan orang yang bisa membuatnya merasa melankolis adalah kekasihnya, suaminya saat ini, putra surga, Long Yun Xiao. Pengadilan Kekaisaran telah mengadakan pernikahan akbar untuknya dan putra surga, dan bahkan telah mengundang semua pembudidaya yang kuat dari umat manusia untuk menghadiri upacara tersebut. Sekarang dia adalah permaisuri surgawi yang terkenal, semua wanita di dunia iri padanya. Usai pernikahan, putra langit bahkan membawanya ke kediaman raja. Dia bukan putra kekaisaran, tetapi dia bisa hidup dan berkultivasi di kediaman raja sebagai permaisuri surgawi. Itu adalah hal yang paling beruntung, dan suatu kehormatan baginya. Seharusnya dia senang dan bangga. Tapi sekarang, dia tidak bisa merasa bahagia sama sekali. Ketika putra langit memilihnya sebagai permaisuri surgawinya, dia memiliki firasat bahwa dia akan menjadi permaisuri surgawi yang paling dekat dengan orang lain, tetapi paling jauh dari orang lain. Sekarang, firasatnya akhirnya menjadi kenyataan. Pada malam pernikahan, Kaisar lebih suka minum sampai pingsan di ruang belajar daripada kembali ke kamarnya untuk tidur. Kaisar bahkan tidak melepas kerudung merahnya dan membiarkannya duduk di kamarnya sepanjang malam. Meskipun Kaisar membawanya ke rumah Kaisar, dia tidak pernah mencarinya lagi setelah menenangkannya. Setengah bulan telah berlalu, kegelisahan dan kemurungan Ansuan semakin kuat dan kuat. Oleh karena itu, dia datang ke Danau Yun Siu di pagi hari untuk bersantai. Tanpa sadar, Ansuan telah berdiri di bawah pohon di tepi danau selama lebih dari dua jam tanpa bergerak satu langkahpun. Pada saat ini, di langit tidak jauh di belakangnya, terdengar kicauan burung dan suara wanita yang jelas. Eh, bukankah kamu An, kakaan? Suara perempuan yang renyah ini memecah ketenangan tepi danau. Seorang suan tersentak dari linglung dan menoleh untuk melihat ke belakang. Dia melihat seekor burung spiritual dengan bulu putih murni terbang ke arahnya. Berdiri di belakang burung roh adalah seorang wanita mengenakan gaun panjang, mahkota giyok, dan jepit rambut emas. Wanita itu berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Dia memiliki sosok yang anggun dan wajah yang cantik. Dibandingkan dengan Ansuan, dia tidak kalah. Satu-satunya perbedaan adalah temperamen mereka berbeda. Saat Ansuan melihat wajahnya dengan jelas, dia juga terkejut. Jejak kejutan muncul di wajahnya yang menawan. Us! Dalam sekejap mata, burung roh putih itu terbang ke tepi danau dan mendarat. Wanita berpakaian istana itu melompat ke rumputan di tepi danau dan berjalan menuju Ansuan. Saudarian! Oh, tidak, aku harus memanggilmu permaisuri surgawi sekarang. Wanita berpakaian istana tiba di depan Ansuan dan membungkuh. Dia bertanya sambil tersenyum, Permaisuri surgawi, mengapa kamu ada di sini? Ansuan memandangi wanita berpakaian istana dan mengerutkan kening bingung. Dia bertanya, Huixin, mengapa kamu ada di istana Kaisar? Tanpa diragukan lagi, wanita berpakaian istana itu adalah Lan Huixin. Dia melihat ekspresi Ansuan aneh dan sepertinya sangat khawatir. Dia bertanya dengan prihatin, Permaisuri surgawi, kamu baru saja menikah dengan Kaisar. Ini adalah kesempatan yang mengembirakan bagi seluruh dunia untuk merayakannya. Sepertinya kamu tidak bahagia, mungkinkah sesuatu terjadi? Ketika Ansuan mendengar kata-kata Lan Huixin, bibirnya membentuk senyuman mengejek diri sendiri. Dia menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, Adik Huixin, jangan panggil aku Permaisuri surgawi. Kamu seharusnya memanggilku kakaan. Lan Huixin melebarkan matanya sedikit dan mengungkapkan ekspresi bingung. Kakaan, ada apa? Mungkinkah Anda dan Kaisar bertengkar? Ansuan menggelengkan kepalanya lagi dan berkata dengan tenang, Kaisar sangat terhormat. Dia juga suamiku. Bagaimana aku bisa bertengkar dengannya? Lan Huixin mengungkapkan ekspresi khawatir dan pura-pura khawatir. Dia berkata, Saudarian, Anda pasti memiliki sesuatu dalam pikiran Anda untuk datang ke Danau Yun Siu sendirian untuk bersantai. Jika Anda tidak keberatan, mengapa Anda tidak memberitahu adik kecil tentang hal itu? Mungkin Anda akan merasa lebih baik setelah Anda mengatakannya. Ansuan memang merasa tertekan. Dia tidak bisa menemukan siapapun untuk diajak bicara. Pada saat ini, dia melihat bahwa Lan Huixin penuh perhatian. Setelah ragu sejenak, dia menganggup dan berkata, Terima kasih atas perhatianmu, adik perempuan. Hanya saja aku sudah terlalu lama sendiri dan itulah mengapa aku merasa tertekan. Semua orang tahu bahwa selir surgawi memiliki status terhormat. Untuk dapat hidup bersama dengan Kaisar adalah pernikahan yang dikembangkan selama tiga masa kehidupan. Namun, dunia tidak tahu bahwa ketika Anda mencintai seseorang tanpa syarat, tetapi orang itu memperlakukan Anda seperti hiasan yang bisa dibuang, situasi dan perasaan seperti apa itu. Seorang Suwan membuka hatinya dan perlahan memberitahu Lan Huixin kata-kata yang telah lama tertahan di hatinya. Lan Huixin mendengarkan dengan tenang dan menghiburnya dari waktu ke waktu. Dia tampak sangat lembut dan baik hati. Dia juga cukup prihatin dengan Ansuan. Namun, Ansuan tidak menyadari bahwa di kedalaman mata Lan Huixin, ada sedikit cibiran yang mencibir atas kemalangan Ansuan. Semakin Ansuan diabaikan, semakin dia merasa tertekan. Lan Huixin, sebaliknya, menjadi lebih bahagia dan lebih lega. Dibandingkan dengan Yun Yao, Lan Huixin lebih membenci Ansuan. Bagaimanapun, Ansuan menjadi selir surgawi dan merebut posisi yang dia dambakan bahkan dalam mimpinya. Setelah sekian lama, Ansuan akhirnya selesai mengucapkan kata-kata di dalam hatinya dan melampiaskan depresinya. Baru kemudian dia tenang. Dia menoleh untuk melihat Lan Huixin dan berkata dengan ekspresi tulus, Adik Huixin, terima kasih telah menemani saya untuk bersantai dan mendengarkan saya mengomel tentang hal-hal ini. Lan Huixin buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Kakaan, kamu terlalu sopan. Sebenarnya, aku tidak bisa banyak membantumu. Ini masalah hubunganmu dengan Kaisar. Jika Anda ingin melepaskan ikatan di hati Anda, Anda harus mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan jelas kepada Kaisar. Lagi pula, Anda sekarang adalah selir surgawi yang sah. Anda tidak perlu menelan amarah dan kompromi seperti ini lagi. Ansuan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan senyum pahit, Aku sebenarnya ingin berbicara baik dengan Kaisar dan membiarkan dia memahami perasaanku. Namun, sejak saya memasuki Monark Isted, saya belum pernah melihatnya lagi. Setiap kali saya pergi mencarinya, para penjaga mengatakan bahwa dia berkultivasi tertutup. Mendengar ini, Lan Huixin segera mengerutkan kening dan berkata dengan ragu, Itu tidak mungkin. Dalam setengah bulan ini, saya sudah melihat Kaisar beberapa kali. Namun, Lan Huixin dengan cepat berhenti di tengah kalimatnya dan tidak melanjutkan berbicara. Ketika Ansuan mendengar ini, tubuhnya bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Emosinya, yang akhirnya berhasil ditenangkan, langsung dilemparkan ke dalam kekacauan. Dia hanya merasakan sakit yang tajam di hatinya, seolah-olah telah ditusuk oleh pedang. Itu sangat menyakitkan sehingga dia tidak bisa bernafas. Ketika Lan Huixin melihat reaksinya, dia buru-buru melambaikan tangan kecilnya dan menjelaskan dengan cemas, Kakaan, aku tidak mengatakan apa-apa barusan. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Hati seorang suwan telah tertusuk pedang. Bagaimana mungkin dia tidak memasukkannya ke dalam hati? Dia mengambil nafas dalam-dalam dan menekan rasa sakit di hatinya. Dia mencoba yang terbaik untuk tetap tenang dan bertanya, Adik Huixin, apakah yang kamu katakan barusan benar? Mengapa putra surga mengunjungi Yun Yao setiap dua atau tiga hari? Bagaimana Anda tahu? Aku, Lan Huixin pura-pura ragu dan tetap diam. Dia tampak seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi menghentikan dirinya sendiri. Seorang suwan dengan sabar bertanya, Adik Huixin, putra surga tergila-gila dengan Yun Yao. Ini adalah sesuatu yang semua orang tahu. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Tidak ada salahnya mengatakannya. Lan Huixin menganggup dan berkata dengan ekspresi serius, Aku bisa masuk ke monark istit karena aku diselamatkan oleh Yun Yao. Aku tinggal di sisinya sebagai pejabat wanita dan mengatur para pelayan di istana Yun Yao. Saya tahu betul siapa yang keluar masuk istana Yun Yao setiap hari. Dalam dua bulan terakhir, putra surga akan datang ke istana Yun Yao setiap beberapa hari untuk menemukan Yun Yao. Saya melihat ini dengan mata kepala sendiri. Setiap kali mereka bertemu, mereka akan tinggal di ruang rahasia selama sekitar setengah hari. Orang luar tidak diizinkan memasuki ruang rahasia. Aku juga tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saat mendengar ini, tubuh ansuan kembali bergetar dan wajahnya menjadi sepucat kertas. Hatinya bahkan lebih terluka. Penglihatannya menjadi hitam dan dia hampir tidak bisa berdiri tegak. Seorang pria dan seorang wanita sendirian di sebuah ruangan, dan tidak ada yang diizinkan untuk melihat mereka. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Ansuan mengungkapkan senyum pahit dan dingin. Auranya menjadi sunyi. Jelas bahwa dia patah hati. Lan Huixin buru-buru mendukungnya dan bergumam dengan marah. Kakaan, kamu adalah permaisuri surgawi sekarang. Kamu tidak dapat terus menanggung ini. Jika tidak, kamu akan semakin sengsara di masa depan. Jika saya jadi anda, saya pasti tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa tentang ini. Lagi pula, Kaisar telah menjadikanmu sebagai selirnya, dan dia masih berselingkuh dengan wanita lain. Ini benar-benar tidak bermoral dan merusak martabat istana ke Kaisaran. Meskipun saya juga berpikir bahwa mereka tidak pantas melakukan ini, saya tidak memiliki hak untuk berbicara dengan Kaisar, saya juga tidak berani mengkritik Yun Yao. Lagi pula, aku adalah pelayannya. Hati seorang suan dipenuhi dengan keputus asaan, dan rasa marah yang kuat mulai muncul di dalamnya. Setelah mendengar kata-kata Lan Huixin, dia menganggup dengan ekspresi tegas dan berkata, Benar. Meskipun saya sangat mencintai putra surga, saya tidak akan berkompromis sejauh ini. Saya akan mencari Yun Yao sekarang dan berbicara langsung dengannya. Begitu dia selesai berbicara, An Suan berbalik dan bersiap untuk meninggalkan Dano Yun Siu dan menuju istana Yun Yao. Lan Huixin buru-buru menariknya ke arah binatang buas dan burung di tepi pantai. Kakaan, kebetulan aku juga akan kembali ke istana Yun Yao. Biarkan aku mengantarmu ke sana. An Suan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangguk. Segera setelah itu, mereka berdua meninggalkan Dano Yun Siu di atas binatang roh dan terbang menuju istana Yun Yao. Sekitar satu jam kemudian, makhluk roh dan burung mendarat di luar istana Yun Yao. Setelah mereka berdua mendarat, Lan Huixin buru-buru menginstruksikan An Suan, Kakaan, aku akan kembali ke istana dulu. Kunjungi aku nanti. Jika Yun Yao bertanya, Anda tidak boleh mengatakan bahwa saya memberitahunya. Aku sekarang pejabatnya. Jika dia mengetahui bahwa saya memberitahu Anda hal-hal ini, dia pasti tidak akan melepaskan saya. An Suan menganggup dengan ekspresi serius dan berkata, Saudari Huixin, jangan khawatir. Saya sudah sangat berterima kasih karena Anda bersedia memberitahu saya hal-hal ini. Tentu saja, saya akan merahasiakannya untuk Anda. Lan Huixin akhirnya lega. Dia melangkah melewati gerbang istana Yun Yao dan kembali ke istana. An Suan berdiri di luar istana selama sekitar seperempat jam. Kemudian, dia berjalan ke gerbang utama dan memberitahu para penjaga tentang tujuannya untuk datang. Pergilah melapor ke Nona Yun Yao. Katakan padanya bahwa Permaisuri An Suan telah datang berkunjung dan ingin berbicara langsung dengannya. Permaisuri Surgawi, tolong tunggu di sini sebentar. Para penjaga membungkuk dan buru-buru memasuki istana untuk melaporkan berita tersebut. An Suan berdiri di luar gerbang dan menunggu dengan sabar. Tidak lama kemudian, para penjaga kembali dan membawanya ke istana Yun Yao. Mereka berjalan menuju ruang resepsi. Ketika dia memasuki aula, dia melihat Yun Yao sudah duduk di ujung meja. Yun Yao menatapnya dengan ekspresi tenang. Yun Yao tidak tahu bahwa Permaisuri Surgawi akan datang. Maafkan aku karena tidak pergi menemuimu. Yun Yao berdiri dan membungkuk saat melihat An Suan memasuki aula. Dia kemudian menginstruksikan pelayan di sampingnya, siapkan tempat duduk untuk Permaisuri Surgawi dan sajikan tehnya. Seorang Suan berjalan ke aula dan berdiri diam. Dia memandang Yun Yao dengan dingin dan berkata dengan nada acuh-ta'acuh, tidak perlu. Saya di sini hanya untuk berbicara dengan Anda secara langsung. Aku akan pergi setelah aku selesai. Yun Yao sedikit mengernyit saat melihat reaksi An Suan. Dia diam-diam bingung. Sepertinya An Suan datang dengan niat buruk. Tapi aku tidak menyinggung perasaannya. Berpikir sampai titik ini, dia melambaikan tangannya dan menyuruh para pelayan di aula. Kalian semua dipecat. Setelah para pelayan pergi, hanya Yun Yao dan An Suan yang tersisa di aula. Pada saat ini, An Suan akhirnya berbicara. Nona Yun Yao, semua orang tahu bahwa Kaisar tergila-gila padamu. Mengapa kamu tidak menerimanya? Ekspresi Yun Yao sedikit berubah. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan nada acuh-ta'acuh yang sama, Permaisuri Surgawi, apakah Anda datang ke sini hari ini untuk mencelah saya? Saya tidak ada hubungannya dengan Kaisar, saya juga tidak memiliki perasaan romantis untuknya. Kenapa aku harus menerima dia? Huff. Seorang Suan mendengus dingin. Dia mencibir dan berkata, Baik. Karena Anda tidak ada hubungannya dengan Kaisar, lalu mengapa Anda masih berhubungan dengannya? Mengapa Anda memiliki hubungan pribadi dengannya? Semua orang tahu bahwa Yun Yao sedingin es dan embun beku. Dia seperti perisurgawi yang tidak memakan makanan manusia. Saya tidak menyangka bahwa ini hanyalah ketidaktahuan dunia. Mereka tidak tahu sifat sebenarnya dari perisurgawi dan benar-benar akan melakukan hal yang memalukan yang merusak martabat pengadilan kekaisaran. Meskipun Ansuan berbicara dengan elegan, makna dibalik kata-katanya jelas memarahinya karena tidak tahu malu dan merayu Kaisar, Long Yun Xiao. Meskipun Yun Yao adalah perisurgawi yang acuh-ta'acuh dan dingin, dia masih marah dengan kata-kata Ansuan. Ekspresinya berubah dingin dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia berteriak dengan suara rendah, permaisuri surgawi. Pernahkah Anda memikirkan konsekuensi menjebak saya tanpa membedakan yang benar dan yang salah? Belum lagi kamu, bahkan jika Long Yun Xiao ada di sini, dia tidak akan berani menodai kesucianku. Seorang suan memberikan gayung bersambut dan mencibir, he he, Kaisar mencintaimu. Tentu saja dia tidak tega mengkritikmu seperti ini. Namun, saya ingin menjelaskannya kepada Anda hari ini. Tidak peduli keterikatan apapun yang Anda miliki dengan Kaisar, semuanya ada di masa lalu. Karena saya sudah menjadi permaisuri surgawi, saya pasti tidak akan mentolerir Anda memiliki urusan pribadi dengan Kaisar. Jika Anda benar-benar tidak ada hubungannya dengan Kaisar, maka Anda harus memutuskan hubungan dengannya dan menjaga kebersihan diri. Meskipun ini adalah masalah pribadi antara kami bertiga, ini juga terkait dengan martabat pengadilan kekaisaran dan umat manusia. Saya harap Anda dapat membawa diri Anda dengan bermartabat. Kalau tidak, tidak ada yang bisa membersihkan kekacauan ini. Kami pasti akan menjadi bahan tertawaan dunia. Itu saja yang harus saya katakan. Tolong jaga dirimu. 649. Yun Yao duduk di kursi kehormatan dan menyaksikan kepergian sosok Ansuan. Alisnya berkerut erat, dan matanya dipenuhi amarah. Pagi-pagi sekali, Ansuan datang ke istana Yun Yao untuk mencarinya dan memarahinya. Dia bahkan memberinya peringatan. Namun, dia tidak melakukan apapun dan tidak pernah melakukan interaksi pribadi dengan Long Yun Xiao. Kata-kata Ansuan benar-benar membingungkannya, dan dia merasa sangat dirugikan. Apa-apaan ini? Yun Yao sangat marah sehingga dia tidak bisa bernapas dengan benar. Dia duduk di singgah sana untuk waktu yang lama sebelum akhirnya tenang. 15 menit kemudian, dia menekan amarahnya. Ekspresi dan temperamennya kembali normal, dan dia menjadi sedingin es lagi. Dia berdiri dan berjalan keluar dari aula utama, hendak meninggalkan istana Yun Yao. Ketika dia keluar dari aula utama, dia kebetulan bertemu dengan pejabat wanita, Lan Huixin. Lan Huixin melihat auranya dingin dan ekspresinya acuh tak acuh. Dia dengan cepat menghampirinya dan bertanya dengan prihatin, Kaka Yun, apa yang terjadi? Kemana kamu pergi? Yun Yao meliriknya dan berkata dengan tenang, Bukan apa-apa. Aku akan pergi ke istana Tian Xing untuk mendiskusikan beberapa hal penting dengan pangeran kekaisaran Tian Xing. Tidak peduli siapa yang datang berkunjung hari ini, mereka semua akan ditolak. Setelah mengatakan itu, dia mengendarai derek rohnya ke langit dan bergegas menuju istana Tian Xing. Lan Huixin berdiri di pintu masuk aula utama dan menyaksikan bangol roh terbang ke kejauhan. Bibirnya melengkung menyeringai. Huff! Setelah dimarahi oleh wanita konyol An Suan itu, Anda akan mengeluh kepada Ji Tian Xing dengan hati penuh keluhan. Saya ingin melihat apakah An Suan masih dapat mempertahankan posisinya sebagai permaisuri surgawi setelah kalian bertiga membuat keributan. Ketika Yun Yao tiba di istana Tian Xing, hari sudah mendekati tengah hari. Para penjaga yang menjaga pintu masuk istana Tian Xing sangat akrab dengannya. Ketika mereka melihatnya, mereka segera membuka pintu untuk menyambutnya. Para penjaga membawa Yun Yao ke istana Tian Xing. Mereka tidak pergi ke ruang resepsi dan langsung pergi ke ruang belajar Ji Tian Xing. Tidak lama setelah Yun Yao menunggu di ruang kerja, Ji Tian Xing bergegas setelah mendengar berita itu. Ketika Ji Tian Xing melangkah ke ruang kerja, mata Yun Yao menatapnya. Dia dengan hati-hati mengukurnya dan segera mengungkapkan ekspresi terkejut. Meskipun Ji Tian Xing berpakaian seperti biasa, mengenakan jubah putih dengan pola awan dan sabuk diok bening di pinggangnya, dia tampak bersemangat dan sangat tampan. Namun, Yun Yao dapat dengan jelas merasakan bahwa aura Ji Tian Xing menjadi lebih mendominasi dan ganas. Tampaknya kekuatannya telah meningkat lagi. Saat ini, Ji Tian Xing berjalan mendekat dan duduk di depannya. Dia tersenyum dan bertanya, Yao Yao, apa yang kamu lihat? Ini baru beberapa hari dan kamu tidak mengenaliku lagi. Yun Yao mengabaikan godaannya dan bertanya dengan serius, Tian Xing, aku tidak melihatmu selama beberapa hari. Tampaknya kultifasimu telah membuat terobosan lagi. Ji Tian Xing menganggup dan berkata sambil tersenyum, benar. Dalam perjalanan kembali dari Azurewood City, saya disergap oleh dua pembangkit tenaga Raja Iblis. Setelah saya kembali, saya pergi mengasingkan diri untuk berkultivasi. Setelah enam hari enam malam mengasingkan diri, saya akhirnya berhasil menembus ke tingkat keempat dari Sky Origin Stage. Mendengar ini, Yun Yao terkejut. Dia memuji dengan nada yang rumit, baru dua bulan sejak kamu menembus ke tingkat ketiga dari Sky Origin Stage. Tian Xing, kecepatan pertumbuhanmu benar-benar. Belum pernah terjadi sebelumnya di masa lalu dan tidak akan pernah terlampaui. Meskipun Ji Tian Xing secara tidak sengaja menciptakan keajaiban lain, yang membuat kekasihnya kaget dan memujinya, dia tidak sombong. Namun, dia tidak sombong dan berpuas diri. Dia dengan tenang menjelaskan, Yao Yao, kamu tahu betapa kuatnya Dewa Pedang itu. Saya memiliki garis keturunan Kenshin, jadi kecepatan kultivasi saya jauh lebih cepat daripada para jenius biasa. Bagi saya, tidak ada hambatan dari level pertama hingga level ke sembilan. Ini perjalanan yang mulus. Hanya ketika saya menembus level, saya akan menemui kemacetan dan menghabiskan lebih banyak waktu. Untungnya, Yun Yao dan Ji Tian Xing sudah saling kenal sejak lama. Dia telah melihatnya berubah dari tuan muda yang tidak berguna menjadi seorang jenius yang tiada taranya. Dia terlalu sering dikejutkan oleh Ji Tian Xing. Dia secara bertahap terbiasa dengan bakatnya yang mengerikan dan keajaiban yang dia ciptakan. Keduanya mengobrol sebentar. Ji Tian Xing bertanya dengan serius, Yao Yao, mengapa kamu datang menemuiku? Yun Yao berkata dengan serius, Pagi ini, seseorang dari Hidden Cloud Pavilion melaporkan kepadaku bahwa mereka mengetahui tentang klan duanmu. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada klan duanmu. Ibu negara tidak bisa menahan rasa sakit kehilangan putranya. Dia tiba-tiba kehilangan akal dan menikam duanmu huang. Dia dikurung di area terlarang klan. Posisi ibu negara klan duanmu kosong. Klan telah berada dalam sedikit kekacauan baru-baru ini. Itu tidak damai. Ketika Ji Tian Xing mendengar berita itu, dia tertegun sejenak sebelum dia mengungkapkan senyuman main-main. Haha, duanmu Yulong sudah mati selama tiga bulan. Jika ibu negara tidak tahan dengan rasa sakit kehilangan putranya, dia pasti sudah gila sejak lama. Bagaimana dia bisa menjadi gila sekarang? Tampaknya klan duanmu sudah mulai bertarung di antara mereka sendiri. Ibu negara jelas kalah. Yun Yao menganggup dan berkata, Itu benar. Semakin mereka bertarung di antara mereka sendiri, semakin menguntungkan bagi kita. Perselisihan internal secara bertahap akan melemahkan kekuatan klan duanmu. Itu juga akan membuat duanmu huang sibuk dan tidak bisa menangani rencana kita. Ji Tian Xing merenung sejenak. Kemudian, dia berkata dengan serius, Mari kita tunggu dan lihat. Biarkan mereka bertarung di antara mereka sendiri. Yao Yao, beritahu Hidden Cloud Pavilion untuk mengawasi klan duanmu. Jika ada berita, beritahu saya sesegera mungkin. Adapun rencana selanjutnya, kami akan bertindak sesuai dengan situasi. Keduanya baru saja selesai membicarakan bisnis ketika langkah kaki tergesa-gesa terdengar di luar ruang kerja. Kemudian, suara jika terdengar di luar pintu. Kakak Tian Xing, sesuatu yang buruk telah terjadi. Ji Tian Xing mengerutkan kening. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan cahaya kemasan untuk membuka pintu. Jika bergegas ke ruang kerja dengan cemas dan dengan cepat berkata, Kakak Tian Xing, Yan Air hilang. Mendengar berita ini, ekspresi Ji Tian Xing dan Yun Yao berubah, dan mereka berdiri. Yan Air hilang, apa yang sedang terjadi? Kemana dia pergi? Kapan dia menghilang? Ji Kedengan cepat menjelaskan, kemarin pagi, saudara muda Yan Air pergi ke kota Zhong Zhu untuk menghubungi orang-orang pavilion awan tersembunyi dan mengirimkan informasi kepada mereka seperti biasa. Dia seharusnya kembali tadi malam, tapi dia belum kembali. Saya menghubungi Steward Li dari Hidden Cloud Pavilion, tetapi Steward Li mengatakan bahwa Yan Air tidak pergi untuk menerima informasi apapun kemarin. Setelah mendengar ini, Ji Tian Xing dan Yun Yao segera mengerti bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada Yan Air. Keduanya berjalan keluar dari ruang kerja tanpa ragu-ragu dan dengan cepat bergegas keluar. Ji Kesegera mengikuti dan ingin mencari Yan Air bersama mereka. Namun, Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan memberitahunya, ke, Yao Yao dan aku akan pergi ke kota Zhong Zhu untuk mencari Yan Air. Kamu tinggal di istana Tian Xing dan jangan pergi. Tunggu kabar kami. Ji Kesegera mengikuti dan ingin mencari Yan Air bersama mereka. Dia berkata dengan cemas, Kakak Tian Xing, kamu harus berhati-hati. Jangan biarkan sesuatu terjadi padamu. Ji Tian Xing menganggup dan memanggil Qian Yue dari kantong brokat seratus harta karun. Dia dan Yun Yao mengendarai Qian Yue keluar dari istana Tian Xing dan bergegas ke pintu keluar istana raja. Setelah mereka berdua meninggalkan rumah raja dan memasuki kota Zhong Zhu, mereka pertama-tama bergegas ke cabang paviliun awan tersembunyi dan bertanya kepada Steward Li tentang situasi spesifiknya. 650. Paviliun awan tersembunyi adalah organisasi intelijen yang diasuh oleh keluarga Yun. Yang terbaik adalah mengumpulkan informasi, menyelidiki petunjuk, dan membunuh. Keluarga Yun telah mendirikan tiga cabang paviliun awan tersembunyi di kota Zhong Zhu, dengan lebih dari 300 agen rahasia ditempatkan di sana. Diakon Li bertanggung jawab atas cabang kota selatan, dengan lebih dari 100 agen rahasia bekerja di bawahnya. Setelah menerima perintah Ji Tian Xing dan Yun Yao, Dekon Li segera mengirim setengah dari anak buahnya untuk menyelidiki kota. Di mata semua orang, rute Yaner dari Monarch Mansion ke cabang Southern City telah diperbaiki. Selain itu, Yaner memiliki hal-hal penting yang harus diperhatikan, jadi dia tidak akan berkeliaran di sekitar kota. Dia menghilang dalam perjalanan ke cabang kota selatan, mempersempit ruang lingkup penyelidikan. Mereka harus dapat menemukannya segera. Dekon Li melihat bahwa Ji Tian Xing dan Yun Yao penuh dengan kekhawatiran, jadi dia menghibur mereka. Nona Sulung, Tuan Mudaji, yakinlah. Agen rahasia pasti akan dapat menemukan berita paling lama dalam 12 jam. Harap jangan tidak sabar dan menunggu dengan sabar untuk sementara waktu. Ji Tian Xing menganggup dan meminta Dekon Li mundur untuk sementara waktu. Dia dan Yun Yao tinggal di ruang rahasia, diam-diam menunggu hasilnya. Waktu berlalu dengan tenang dan 12 jam berlalu dengan cepat. Namun, agen rahasia belum menemukan hasilnya. Ji Tian Xing dan Yun Yao sama-sama menyadari bahwa situasinya tidak baik. Hilangnya Yaner mungkin sangat rumit. Yun Yao memanggil Dekon Li dan menanyakan situasinya. Ekspresi Dekon Li agak serius dan dia berkata dengan suara rendah dan dalam, Nona Sulung, masalah ini sangat rumit. Pihak lain melakukannya dengan sangat rahasia dan metode mereka sangat pintar. Menurut perkiraan bawahan ini, pihak lain kemungkinan besar adalah seorang pembunuh yang mahir dalam penyergapan dan pembunuhan, dan itu sudah direncanakan sejak lama. Mendengar kata-katanya, Ji Tian Xing segera mengerutkan kening dan bertanya, Dekon Li, kalau begitu, Anda dapat menyimpulkan bahwa Yaner diculik oleh si pembunuh. Dekon Li dengan cepat menganggup dan berkata, Itu benar. Para pembunuh itu tidak lemah dan metode mereka sangat cerdik. Bahkan dengan kekuatan pavilion awan tersembunyi kami, sulit untuk menemukan hasilnya dalam waktu singkat. Yun Yao mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, hanya ada beberapa organisasi pembunuh yang bisa dibandingkan dengan Hidden Cloud Pavilion. Siapa yang bisa melakukannya? Dia dan Ji Tian Xing saling memandang, dan cahaya dingin melintas di mata mereka. Jelas, mereka sudah menebak hasilnya. Jika itu tidak dilakukan oleh ras iblis, kemungkinan besar itu dilakukan oleh kelanduanmu. Diakon Li mengangguk lagi dan berkata, Itu benar. Menurut informasi yang dikirim kembali oleh mata-mata, bawahan ini juga menganggap bahwa kelanduanmu adalah yang paling mencurigakan. Sebelumnya, kami menyelidiki bahwa ada beberapa ahli dari Sol Herding Hall yang muncul di dekat Wu Feng Manor dan bersembunyi di kegelapan selama tiga hari. Baru saja, saya telah memerintahkan mata-mata untuk fokus menyelidiki Wu Feng Zhuang. Saya yakin akan segera ada hasilnya. Mendengar kata-kata Dekon Li, Ji Tian Xing dan Yun Yao merasa sedikit lega. Keduanya menekan kekhawatiran mereka dan menunggu dengan sabar di ruang rahasia selama enam jam. Akhirnya, Dekon Li bergegas ke ruang rahasia lagi dan melaporkan berita tersebut dengan tergesa-gesa. Melaporkan kepada Nona, Tuan Ji, mata-mata sudah menyelidiki hasilnya. Kemarin pagi, Yaner diserang di dekat Wu Feng Manor dan ditangkap oleh para ahli dari Sol Herding Hall. Para ahli dari Sol Herding Hall menangkap Yaner di Black Cloud Alley dan kemudian menghilang sepenuhnya. Mendengar hasil ini, Yun Yao tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, Yaner ditangkap di Black Cloud Alley. Mengapa orang-orang dari Sol Herding Hall pergi ke sana? Dekon Li menggelengkan kepalanya dengan ekspresi bermartabat, bawahan ini tidak tahu, tapi bawahan ini telah mengirim orang ke kota gelap bawah tanah dan melakukan yang terbaik untuk menyelidikinya. Ketika Ji Tian Xing mendengar dua nama asing, Black Cloud Alley, dan Underground Dark City, dia langsung menunjukkan ekspresi bingung. Apa artinya kota gelap bawah tanah? Yun Yao memberi isyarat kepada Dekon Li untuk mundur dan dengan sabar menjelaskan kepada Ji Tian Xing, Tian Xing, kamu baru saja datang ke kota Zongzu belum lama ini dan sibuk dengan kultivasi, jadi kamu belum pernah mendengar tentang kota gelap bawah tanah. Kota gelap bawah tanah adalah kota bawah tanah gelap yang tersembunyi di bawah permukaan kota Zongzu. Berbicara tentang asal-usul kota gelap bawah tanah ini, itu harus ditelusuri kembali ke zaman kuno. Saat itu, pasukan iblis menyapu dunia dan hampir menduduki seluruh benua. Tentara iblis mengepung kota Zongzu. Para ahli ras manusia, ras iblis, dan ras air berjuang mati-matian dan melancarkan perang yang menghancurkan bumi. Dalam perang yang menghancurkan bumi itu, lebih dari separuh kota Zongzu hancur dan berubah menjadi kota bobrok. Bumi dalam radius ratusan mil berubah menjadi jurang. Separuh kota Zongzu yang tersisa juga tenggelam ke dalam jurang dan ditelan kegelapan. Bertahun-tahun kemudian, pasukan iblis dikalahkan oleh aliansi berbagai ras dan mundur ke gurun utara. Mereka mundur dan pulih. Rumah raja membangun kota Zongzu ini di atas jurang dan membiarkan Zongzu kembali ke kedamaian dan ketenangan. Setelah mendengarkan penjelasan Yun Yao, Ji Tian Xing menganggup dan berkata, Jadi begitu. Sekarang di bawah kota Zongzu ini, ada kota kuno yang ditinggalkan dari zaman kuno. Namun, ribuan tahun telah berlalu. Bukankah kota kuno yang ditinggalkan di bawah tanah itu sudah lama berubah menjadi reruntuhan? Yun Yao menggelengkan kepalanya dengan ringan dan menjelaskan, Di zaman kuno, meskipun kota kuno itu tidak sesejahtera kota Zongzu hari ini, itu masih merupakan kota paling megah di bawah langit. Meskipun lebih dari separuh kota kuno itu hancur dan tenggelam jauh di bawah tanah, banyak bangunan kuno yang masih dipertahankan dan banyak formasi rusak yang melindunginya. Hingga kini, kota kuno yang terbengkalai itu masih terpelihara. Banyak seniman bela diri dari semua lapisan masyarakat tinggal di sana, dan juga banyak orang jahat dan orang jahat bersembunyi di sana. Kota kuno yang ditinggalkan itu menjadi tempat menyembunyikan kejahatan. Itu penuh dengan kegelapan dan aura pembunuh, jadi itu disebut kota gelap bawah tanah. Ada beberapa pintu masuk ke kota gelap bawah tanah. Black Cloud Ellie adalah salah satu pintu masuk. Jitian Singh secara kasar memahami tempat seperti apa kota gelap bawah tanah itu. Dia bertanya dengan ekspresi muram, karena kota gelap bawah tanah begitu gelap dan kejam, Yaner ditangkap oleh orang-orang Balai Gembala Jiwa. Situasinya pasti sangat berbahaya. Namun, mengapa orang-orang Balai Gembala Jiwa tidak membawanya kembali ke kota Kingmu keluarga duanmu, melainkan ke kota gelap bawah tanah? Yun Yao mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia berkata dengan suara rendah, keluarga duanmu mengendalikan setengah dari bisnis obat-obatan di benua Zongsu. Tentu saja, kekuatan mereka telah menembus kota gelap bawah tanah. Saya ingat keluarga duanmu memiliki istana bayangan di kota gelap bawah tanah. Ini menghususkan diri dalam menjual dan memperdagangkan beberapa bahan dan racun yang dilarang keras oleh pengadilan kekaisaran. Mendengar ini, mata Ji Tianxing berkilat dengan cahaya dingin. Dia berkata dengan suara dingin, jadi, Yaner kemungkinan besar akan ditangkap ke istana bayangan. Apa yang kita tunggu? Ayo masuk ke kota gelap bawah tanah sekarang dan pergi ke istana bayangan untuk menyelamatkan Yaner. Yun Yao menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, Tianxing, jangan tidak sabar. Mari kita tunggu dulu berita dari Hidden Cloud Pavilion. Keduanya terus menunggu. Sangat cepat, enam jam lagi berlalu. Sejauh ini, keduanya telah menunggu sepanjang hari. Diakon Lee memasuki ruang rahasia lagi dan melaporkan dengan hormat, Nona Muda, Tuan Muda Ji, mata-mata telah menyelidiki dengan jelas. Yaner memang ditangkap ke kota gelap bawah tanah. Dia dibawa ke Manor Bobrok dan tidak pernah muncul lagi. Terima kasih telah menonton!